Karena apa? Karena logik sosiologisnya nggak bisa. Prabowo dan Gibraltar ini menang satu putaran nggak bisa. Bahkan harusnya mereka nggak bisa masuk putaran kedua. Nggak mungkin bapaknya nggak nolong anaknya. Itu kan politik dinasti. Cina di sini, Cina yang sekarang ini, komunisnya ini, dia hanya membiayai cukong-cukong yang ada di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia, untuk semakin menguasai Indonesia. Oligarki. Kalau Cina ini makin kuasa di sini, dia pasti anti demokrasi dan HAM. Pasti pemimpinnya itu, siapapun pemimpin yang dia berkolaborasi dengan Cina, pasti nangkapin orang-orang kaya saya. Saya pasti sering masuk ke jara. Ya sekarang sama. Buat saya lebih kejam Jokowi daripada Suwarto. Iya, buat saya ya, itu saya udah nyatakan berkali-kali bahwa dia lebih kejam karena apa. Karena dia tuh tidak memandang aktivis politik seperti saya dengan penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Sebenarnya, walaupun saya tidak memperkenalkan beliau, beliau ini sudah terkenal. Karena ini aktivis. Doktor Sahi Ganda Nenggola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Bung Sa Ganda, ini ada fenomena yang menarik. Kalau kita lihat ini kan, semakin dipermantap, semakin di follow up terus bahwa satu putaran. Seolah-olah survei satu putaran itu diperbesar. Bahwa nanti paslon tertentu nih, katakanlah Prabowo Gibran akan memenangkan pertarungan Pilpres ini satu putaran. Menurut Bung Sa Ganda nih, sebagai seorang pengamat, maupun sebagai seorang aktivis, apakah ini survei sengaja dikeluarkan, atau katakanlah sengaja dibuat-buat, untuk mempengaruhi persepsi orang? Ya, terima kasih. Jadi, menurut saya sih, kan semua survei, mengatakan bahwa Prabowo itu di angka sekitar 40%. Iya, itu realnya. Average 40. Ini sudah mau seburang lagi pemilihan. Padahal Prabowo sendiri, tahun 2019, 44,5% perolehan dia. Artinya dia tidak pernah mencapai angka itu. Yang kedua, dia bersama Jokowi, karena quote and quote kan sekarang ketua tim sesnya Jokowi, quote and quote ya, tanda petik ya. Ketua tim sesnya? Iya, yang... Karena ada anaknya ya? Karena ada anaknya. Nah, itu konsekuensi ya nggak mungkin ini. Jadi, harusnya mereka kan 100%. Sudah mendekati? 100% kan, berdua kan. Ya kan yang dulu 2019 itu, yang 1,44,5, yang 1,5,5. Harusnya? Harusnya. Tapi kan sampai sekarang nggak bisa. 40%, dia mati di 40%. Artinya dari segi itu ya, rakyat itu sebenarnya tidak punya kejutan lagi terhadap Prabowo. Karena ini kan sudah berduanya. Ya dulu, tidak ada kejutan lagi atau sudah bosan? Ya, maksudnya karena nggak ada kejutan, dia nggak bisa naik lagi dari angka itu. Kalau angka itu kita percaya di angka 40 itu. Jadi nggak ada. Jadi artinya, seandainya pun Prabowo masuk ke putaran kedua, dia tidak akan lebih dari 40%. Nah, ini menarik. Ini pernyataannya. Berarti kalau Prabowo masuk ke putaran kedua, dia nggak bisa sampai 40%. Prabowo kalah? Kalah, karena dia di angka itu aja. Prabowo itu mati di angka 40%. Karena harusnya dia itu sekarang sudah di angka yang lama. 44,5% harusnya bisa nembus kalau ada suara Jokowi. Oke. Nah, ini kan berarti dia tidak mencapai itu. Padahal semua jurus sudah dilakukan. Ini nggak ada lagi. Sebenarnya nggak ada yang menjadi alasan untuk dia bisa naik lagi dari 40, kan nggak? Yang kedua, secara logik sosiologis, saya sudah mengatakan, yang bisa meraih satu putaran secara sosiologis harusnya Anies dan Mohaimin. Karena di situ ada penggabungan kekuatan Islam modernis dan kekuatan Islam tradisional, sokol, dan kekuatan Islam yang sedang transformatif, itu sebenarnya di Indonesia sudah mencapai lebih dari 60%. Menurut riset-riset yang ada bahwa Indonesia ini, dulu Islam itu tidak bisa mayoritas dari 50%, kultural dan pemikiran. Tapi setelah modernisasi terjadi selama urdi baru dan sampai kemari, ya itu Islam itu sebenarnya sudah 60% yang dia disebut politik identitas. Tapi Islam secara keseluruhan itu 87% di Indonesia. Nah, kalau 60%-nya itu bisa digarap dalam suasana sekarang ini, yang punya potensi cuma Anies dan Mohaimin. Oke. Gitu loh. Karena strong identity terhadap Islam itu. Oke. Nah, kalau Ganjar dan Mahfud, ya itu tidak bisa. Karena Ganjar itu strong di kelompok nasionalis yang sekarang terpecah dengan pindah sebagian ke Gibran, kelompok itu. Dan kemudian Mahfud tidak terlalu strong mewakili politik Islam. Jadi sebenarnya yang bisa satu putaran itu, secara logik sosiologis ya, ini teorinya logik sosiologis adalah Anies dan Mohaimin. Problem pokoknya ini kan kenapa kelompok dari 02 selalu memompakkan isu satu putaran. Iya kan? Nah, maka kemungkinan itu mereka memang bekerja melakukan satu langkah-langkah rekayasa agar bisa kekuatan-kekuatan kekuasaan yang mereka punya ini yang bisa melakukan gerakan ke bawah. Misalkan apa? Misalkan baru-baru ini ketua kepala-kepala desa apa segala diundang. istana, misalkan gitu ya. Walaupun penjelasan daripada pemerintah bahwa itu adalah untuk pertemuan wajar pemerintah, tapi buat saya sebagai pengamat, itu pasti ada maksud lebih daripada sekedar urusan pemerintahan. Ya, undang-undang desa dan lain-lain. Karena ada janji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Jadi ada iming-iming di situ. Ada bargaining. Ada bargaining dan lain-lain. Ya, mereka kelihatannya karena tadi dari sisi politik identitasnya itu tidak bisa menggerakkan orang. Seperti Mohimin kan menggerakkan pesantren-pesantren secara masif. Oke. Begitu juga Anies Baswedan, kelompok-kelompok Islam. Nah, kalau Prabowo dan Gibran, kalau dia misalkan tidak bisa menggerakkan itu, maka dia pasti menggerakkan infrastruktur kekuasaan. Ya, karena apa? Karena mereka berkuasa kan. Berkuasa bisa menggerakkan. Misalkan apa urusannya, misalkan Prabowo, misalkan membuat bedah rumah di daerah Tanjung Priuksana, misalkan. Kalau orang seperti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sekarang, harus berbicara tentang bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi global konflik, global war, global insecurity, dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Oke, sebelum kita bicara ke situ, Bung Saganda saya mau tanya. Berarti konkretnya, isu satu putaran yang digembar-gemborkan, yang terus digaungkan, disiarkan bahwa Prabowo akan menang satu putaran, itu bohong. Survei-survei yang mengunggulkan bahwa Prabowo akan menang satu putaran. Kan itu banyak tuh survei-survei. Enggak, itu propaganda. Oh, propaganda. Propaganda agar itu bisa dicapai melalui satu upaya social engineering. Oke, social engineering. Oh, jadi itu propaganda ya? Propaganda. Supaya nanti kalau misalnya dilakukan kecurangan-kecurangan, itu bisa terjustifikasi? Iya, itu kalau dilakukan kecurangan, itu kan spektrumnya luas. Oke. Ada model yang memanfaatkan, saya bilang tadi, kekuasaan. Misalkan politik Bansos. Itu tidak boleh sebenarnya Bansos itu dijadikan alat politik. Misalkan sekarang terjadi diskursus antara melanjutkan Bansos, karena Bansos kan ditingkatin sekarang, atau misalkan menunda Bansos. Seperti itu. Ini kan jadi polemik nih sekarang. Karena apa? Karena tiba-tiba urusan Bansos ini diangkat ke permukaan. Jadi Bansos ini bisa nanti menjadi alat politik untuk suara. Iya kan? Kemudian kepala desa. Iya kan? Kemudian nanti misalkan instrumen-instrumen hukum dan lain-lain. Oke. Kemudian bagaimana yang sifatnya negatif, membatasi kelompok-kelompok yang seperti Anies di tujuh daerah, dia dibatasi untuk bisa geraknya itu. Misalnya seperti itu. Meminjam punya publik kan sebenarnya kan? Yang Prabowo bisa pakai, kenapa Anies tidak bisa pakai? Misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk kecurangan ya? Iya itu bisa dikategorikan, tapi pastinya itu harusnya bawah selu kan? Yang harusnya memanggil. Nah, nggak tahu kasus di Boyolali itu bagaimana? Misalkan terhadap pasangan 03. Ya, Kerelawan Ganjar. Kerelawan Ganjar yang digebukin. Yang digebukin oleh tentara. Cuma menurut tim daripada 03, yang General Andika Perkasa, Purnawirawan, dia mengatakan bahwa statement daripada Dinas Penerangan Angkatan Darat yang di sana, di Jawa Tengah itu, itu misleading. Misleading karena dia bilang itu spontan. Nah, General Andika Perkasa kan mengatakan bahwa itu tidak spontan. Itu betul-betul, apa namanya, ya memang mereka dikejar dan dipukulin. Misalnya kayak gitu. Itu kan antar, ini kan yang saya omong nih, ini terjadi di publik. Jadi, bisa aja itu kombinasi antara membuat suasana takut di masyarakat, ya kan, kemudian memberikan quote-unquote sogokan politik, dan lain-lain, untuk mencapai menang satu putaran itu. Karena apa? Karena logik sosiologisnya nggak bisa. Prabowo dan Gibran ini menang satu putaran, nggak bisa. Bahkan harusnya mereka nggak bisa masuk putaran kedua secara logik sosiologis. Ini menarik nih, barusan ada pengamatan yang menyatakan bahwa kalau logik sosiologisnya justru pasangan Prabowo-Gibran nggak masuk putaran kedua ya? Nggak bisa, karena mereka mau mendulang suara dari mana. Nggak ada. Karena basisnya itu yang saya sering bilang itu kan basis nasionalis yang dulu terkait dengan merah. Itu yang teridentifikasi dengan Gibran, Jokowi, ketika Jokowi memberikan pengampunan politik kepada kelompok-kelompok ex-PKI, ex-PKI melalui Kepres 17 2022, itu kan memang akhirnya bisa mendulang komitmen suara. Dan itu mereka bisa split dari kelompok nasionalis PDI, dan mereka itu dibawa oleh Gibran ke dalam koalisi Prabowo-Gibran sekitar 10 juta, 15 juta suara. Tapi itu kan nggak akan mungkin. 15 juta itu kan dari 200 juta pemilih, itu kan nggak sampai 10 persen. Jadi sebenarnya secara logik sosiologis, ya itu mereka tidak mungkin bisa masuk putaran kedua sebenarnya. Jadi kalau menurut Bung Saganda yang bisa masuk putaran kedua, kalau logik sosiologis, Anies Muhemin dan Ganjar Mahkamah? Ya, itu pastinya begitu. Itu kalau logik sosiologis begitu. Misalnya kalau gini, ternyata di putaran kedua bukan Anies Cakimin, Mahkamah Ganjar? Jadi gini, jadi di dunianya sekarang yang paling bahaya, ini ada 40 negara yang meliputi 50 persen penduduk dunia mengadakan pemilu. Pada saat bersamaan, dunia ini diguncengkan oleh kemajuan yang luar biasa dari artificial intelligence. Nah, ini bisa memanipulasi. Jadi pox run misalkan, pox run itu adalah media tertua di Belanda. Salah satu tertua di Belanda, saya baca, dua minggu lalu habis debat presiden, mereka membicarakan soal kenapa Prabowo selalu tinggi suaranya, pox run ini. Di survei? Ya, pokoknya dia dianalisa berita mereka, kenapa, ya kan? Rupanya Prabowo ini menggunakan artificial intelligence. Maka dibuat di judulnya lagi, what is gemoy? Ya kan? Gemoy. Gemoynya kan Prabowo sekarang gemoy. Gemoy itu kan istilah cute. Ya, mengemaskan. Cute lah. Gemas. Mengemaskan. Nah, dibuat di pox run itu ternyata setelah debat, baru ketahuan bahwa Prabowo tidak cute, tidak gemas. Ketika dia itu satu hari setelah debat dengan Anies, bilang, enggak semua etnik, gitu loh. Ya kan? Dan kemudian di dalam debat itu, dia kelihatan lah, dia itu tidak orang yang cute. Oke. Nah, maksud saya itu dunia sekarang ini, rakyat ini bisa dipabrikasi dengan kekuatan artificial intelligence. Medsos, media sosial, internet of things, big data, dan lain-lain yang bisa mencuci otak rakyat kita. Dengan, jadi tadi di sini satu ada yang soal yang saya sebut logik sosiologis. Ya, satu lagi ada pabrikasi tadi. Nah, apakah ini termasuk apa namanya, kecurangan atau enggak, ini memang harus kita lihat yang ini ya, yang ini. Jadi, misalnya gini, saya melihat dari awal saya bulan Maret tahun lalu ngomong soal Google Trend, karena itu yang termurah yang saya bisa lihat, itu di situ Prabowo betul-betul tidak mempunyai penggemar yang banyak di Google Trend itu, karena dia tidak ini dilihat. Tapi lama-lama Prabowo tinggi juga. Sudah mengimbangkan Anies sekarang. di Google Trend ini. Artinya apa? Artinya kan ada rekayasa, bisa jadi rekayasa, misalnya saya ulangin, bisa jadi rekayasa algoritma. Karena algoritma itu bisa direkayasa juga. Oke. Nah, artinya Prabowo ini butuh-butuh investasi yang cukup serius pada dunia artificial intelligence untuk membuat algoritma nama dia naik dan lain-lain. Bergerak. Nah, apakah rakyat ini nanti misalkan kegoda dengan itu, itu bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi yang soal kecurangan tadi, menurut saya, itu potensinya besar terjadi karena kita melihat dari mulai kasus mahkamah konstitusi, itu kan udah nyata-nyata kecurangan. menggunakan aparat ya? Menggunakan kekuasaan, bukan aparat, keluarga dong, mahkamah keluarga kan. Oke. Ya kan, untuk mencalonkan Gibran bisa lolos. Orang mau bilang itu apapun, dia bilang itu tidak, itu waktunya fakta hukum dan lain-lain. Tapi secara etik, Jimli Asidik dan kawan-kawan sudah memutuskan MK-MK bahwa itu dia melanggar etik. Ya, melanggar etik karena ada tidak beres lah di situ. Nah, kalau kita lihat ini terus, mengumpulkan orang di istana, kemudian apa namanya? Mengumpulkan aparat desa. Aparat desa di istana, kemudian ya macam-macam lah. Jokowi datang ke satu daerah, sepanduk-sepanduk ganjar misalkan diturunin, apa segala. Itu kan semua bagian daripada yang kita bisa curigai sebagai kecurangan. Ya, kan yang terakhir kalau kita lihat ini ada Satpol ya, deklarasi Satpol. Ya, Satpol BP misalkan. Itu kan enggak bisa ini, enggak bisa orang, misalkan Nusron Wahid bilang bahwa itulah tandanya rakyat mencintai Prabowo. Menurut saya kan itu kan udah logika sesat. Ya kan? Karena kalau Satpol BP baik dia Satpol BP secara dia kontrak, kan katanya dia bukan yang ini masih kontrak, status kontrak atau apa, itu udah pasti salah. Dan memang saya dengar terakhir itu dia dipecat atau di apa itu yang orang-orang Satpol BP itu. Itu udah pasti salah. Enggak bisa kita menggerak-gerakkan aparatur negara itu untuk mendukung paslon tertentu. Paslon tertentu, enggak bisa. Kalau Bunsah Ganda lihat, ada enggak fenomena sekarang ini menggunakan aparatur untuk mencalonkan paslon tertentu? Ya pastinya. Ya kan tadi bahasa ganda aparat desa dikumpulkan, terus ada kejadian Satpol BP di Garut. Apakah fenomena-fenomena ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa ini ada tangan-tangan yang memainkan sehingga aparat-aparat yang seharusnya netral itu lambat laun itu bisa mendukung paslon nomor dua misalnya? Ya pasti, pastinya begitu. Pastinya kekuasaan ini akan diberlanjutkan kepada Prabowo. Oke. Oleh karenanya sebenarnya kenapa orang minta Jokowi itu teman-teman aktifis terutama seperti kemarin almarhum Rijar Ramli waktu meninggal wasiatnya itu adalah pemilu tanpa Jokowi. Jadi sebenarnya orang kan minta fair play. Kan orang itu sebenarnya bangsa ini semua mencintai bangsa ini. Orang nggak peduli misalkan oke kalau menang Prabowo silahkan menang dengan cara yang fair, bebas ini apa. Sekarang kan kita ngeliat gimana mau bebas. Jurjil. Jurjil. Udah pasti harusnya seluruh orang-orang yang mencalonkan diri itu. Itu harus mundur. Dari kekuasaan negara. Nggak bisa misalkan cuti satu hari masuk satu hari cuti dua jam masuk dua jam. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena itu nggak equal lagi. Nggak ada prinsip equality di situ. orang harus betul-betul sama-sama kecuali dia incumbent kayak dulu Jokowi 2019 dia incumbent nggak ada pilihan Indonesia harus punya presiden kan. Tapi kalau menteri-menteri ini dia kan menggunakan anggaran negara. Masa saya harus bilang investigasi betul nggak misalkan menteri pendukung Prabowo dalam kampanye misalkan Jol Kipliasan waktu dia ke Semarang ketemu dengan asosiasi pasar tangannya begini-gini dua gitu ya itu apakah dia misalkan ke sana bukan sebagai menteri perdagangan dia kan ke sana sebagai menteri perdagangan artinya dia makan uang pajak negara ya kan menggunakan pasif iya kan itu pajak pajak dari kita-kita kaum buruh kaum tani apa semua itu kan kita belanja beli apa semua kena pajak dan itu digunakan oleh mereka kan nggak fair dong harusnya mereka itu betul-betul fair gunakan dong uang logistik sendiri misalkan ketika Prabowo menyumbang 15 miliar kepada Rini Suwandi di Purwakarta ya apa kooperasi apa namanya ya yang semua pesertanya pakai kosong dua pakai dua di sini kan karena kita tanyakan kesananya Prabowo itu pakai perjalan dinas nggak satu yang kedua 15 miliarnya itu dicatat dari mana ya kan kalau dia uang pribadi kecatat nggak di bawah selu di KPU misalkan kalau nggak misalkan uang dari mana itu kan rakyat butuh kepastian semua ya semua calon tentunya tapi yang jelasnya kenapa kita sorot kosong dua karena kosong dua ini ya bagian daripada yang didukung oleh Jokowi kan udah diklaim oleh Erlangga Hartarto oleh Jor Kipilas dan lain-lain bahwa udah pasti bahwa kosong dua ini didukung oleh Jokowi hari ini semua beritanya begitu kan di endorse ya di endorse didukung betul-betul didukung gitu jadi artinya ini kan ada potensi di mana ya kekuasaan negara tadi digunakan gitu oh jadi Bung Saganda ingin katakan bahwa kalau menurut kaca mata Bung Saganda sebenarnya Pilpres kali ini agak susah kita berharap bahwa dia berjalan fair right ya susah nggak mungkin saya udah bilang berkali-kali nggak mungkin bapaknya nggak nolong anaknya itu kan politik dinasti nggak mungkin gitu loh jadi yaudah kita harus mengawasin aja karena dia bilang silahkan awasin yaudah kita awasin gitu loh oke jadi peran masyarakat harus diperkuat peran masyarakat peran masyarakat netizen dan lain-lain itu harus harus kencang terus gitu bongkar aja terus oke Bung Saganda menarik nih sebentar lagi besok kita akan melihat ada debat kedua capres dan temanya lebih menarik nih Bung Saganda masalah pertahanan keamanan dan geopolitik bisa nggak Bung Saganda memberi sedikit penjelasannya kira-kira analisisnya mengenai geopolitik dari ketiga calon ini kira-kira maksudnya gini apa yang kira-kira bisa dielaborasi pertama tantangan globalnya dulu kita lihat ya kan tantangan global ini sekarang dengan kasus Palestina dan Israel ini itu perang itu udah di dua tempat secara besar satu di Eropa antara Rusia dan Ukraina orang tadi pikir itu cuma destruction oke untuk menarik perhatian Amerika ke Eropa meninggalkan Asia hanya itu tiba-tiba muncul lagi di Palestine Palestine udah dua titik oke ketegangan di Laut Cina Selatan antara Taiwan dan Cina tidak berkurang sampai sekarang itu tantangan besar bahwa ini terjadi ketegangan yang sangat dahsyat sekarang ketegangan ini tidak main-main karena berdampak pada ekonomi ya kita udah tahu di Ukraine dan Rusia udah terjadi dulu harga energi naik dan lain-lain di sini di kawasan ini ya kita lihat dengan adanya Palestina dan lain-lain ini membuat orang-orang Islam di seluruh dunia itu melihat sekarangnya Amerika dan Israel itu sebagai musuh bersama oh begitu ya nah ini problem karena tadinya kita sudah melihat Amerika di bawah Joe Biden ini cukup kooperatif dalam tema-tema anti-Islamophobia lebih harmonis lebih harmonis kan gitu bahkan kita punya orang Indonesia di sana siapa itu Samsi Ali Samsi Ali sebagai tokoh Islam Indonesia di Amerika jadi penasihatnya bisa masuk jadi penasihat Joe Biden dalam urusan anti-Islamophobia oke nah kemudian kita lihat ada 40 negara di dunia yang melakukan pemilu di 2024 oke termasuk Indonesia ini ada Amerika ada Taiwan ya dan negara-negara lain banyak sekali nah ini lebih dari setengah populasi dunia dunia cemas kenapa dunia cemas karena politik ini bisa bergeser dengan pemilu contoh Argentina Argentina itu tadinya dia akan masuk ke BRICS ya suatu kelompok ekonomi yang dipimpin oleh China dan Rusia sekarang Argentina balik badan dia gak mau karena dia nganggap dia lebih condong ke Amerika dengan kondisi politik ini maka kita gak bisa lagi bilang kita bebas aktif bebas aktif begitu ya inilah bahayanya Indonesia yang kedua itu sekarang artificial intelligence itu itu sekarang sudah membuat orang ragu ya bahwa kita ini bisa menghadapi perang-perang yang menggunakan artificial intelligence ya karena artificial intelligence kemudian bisa dianggap sebagai fenomena dimana dunia ini ya bisa dikendalikan oleh robot ke depan itu nah ini tantangan ini bisa tantangan bersama bisa tantangan yang fakultatif oke termasuk di dalamnya itu ada perang semikonduktor oke yang sekarang ini ya Amerika pada tahun 2023 sudah mengeluarkan undang-undang chips and science oke Eropa sudah juga melakukan dan lain-lain ya perang semikonduktor ini ya berimpin dengan perang yang akan terjadi antara Taiwan dan Amerika karena pemasok semikonduktor terbesar ini adalah di dunia ini adalah Taiwan nah kenapa saya bicara ini penting karena ini terkait juga dengan era digital ini sekarang era digital seluruh senjata-senjata ini dikendalikan oleh chip sekarang dikendalikan oleh artificial intelligence dan lain-lain jadi ini perang ini terjadi ekonomi resesi berkelanjutan ya kan ekonomi berkelanjutan resesi kita gak bisa menatap dunia ada growth yang besar ya China sekarang lagi decline perang antara Amerika dan China sekarang dari perang dagang ke arah perang fisik itu begitu menghancurkan sekarang misalkan China itu importnya itu lebih banyak daripada yang selama ini adalah ke China sekarang gak lagi sekarang ke East Asia dan ke Meksiko dan lain-lain nah jadi ini 2024 ini tahun dimana urusan geopolitik ini sangat penting buat seolah presiden Indonesia sangat penting ya kalau Jokowi misalkan 10 tahun ini lebih berkiblat pada China oke ya apakah kita akan meneruskan atau enggak ini pertanyaan jadi pada saat debat nanti rakyat harus dikasih tahu ya kalau kita misalkan mau melanjutkan hubungan akrab seperti selama ini dengan China masuk ke BRI ya Belt and Road Inisiative ya kita terus-terusan minta utang banyak sama China untuk membangun kereta api cepat seperti kemarin kemudian IKN segala macam-macam seperti itu apakah kita mau melanjutkan ini ya karena kita melihat berbagai keuntungan ya atau kita tetap lebih dekat nantinya ke arah pindah ya pindah kan karena 10 tahun ini ke arah China pindah ke arah Amerika Amerika dan Barat ya yang dia menawarkan demokrasi dan lain-lain nah ini memang tantangan besar menurut saya bagi seorang pemimpin untuk memutuskan tapi harus diputuskan karena Indonesia ini walaupun dia mengatakan dirinya sebagai bebas aktif sepanjang sejarah dia memutuskan tidak bebas aktif sepanjang sejarah apa itu contohnya ya contohnya Soekarno waktu dia mengambil alih kekuasaan tahun 1959 dia bilang dia pro packing ya kan makanya dia buat poros packing Jakarta packing Pyongyang Korea Utara kemudian masuk Soeharto dia porosnya Amerika ya kemudian masuk ke SBY porosnya Amerika sebelum itu Megawati porosnya ke China sekarang Jokowi porosnya ke China ya lebih condong lebih condong politiknya itu nah sekarang kita harus milih jangan dulu berarti kalau begitu Jokowi lebih condong ke China selalu ada kecenderungan ya walaupun dia bilang bebas aktif tapi selalu ada kecenderungan berpihak ya membangun poros dengan negara-negara tertentu misalnya China Amerika Eropa oleh karena itu saya mau tanya sekarang kan Jokowi itu lebih condong ke China ya apakah berarti nanti kalau Pak Prabowo dan Gibran itu dia akan melanjutkan kan dia bilang melanjutkan ya karena Prabowo ini menurut saya kan tidak punya pilihan oke karena dia ini kan berusaha untuk membangun hubungan dengan Amerika dia berusaha beli senjata F-15 atau F-16 kemarin dia ketemu dengan Menteri Pertahanan Amerika oke ya kemudian dipancing dipancing oleh dia dipancing atau nggak dipancing keluarkan statement bahwa Menteri Pertahanan Amerika mengatakan bahwa Prabowo mensetujui bahwa nine dash line di Laut Cina Selatan itu Cina itu ilegal menguasai itu baru sampai ke Indonesia langsung Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah menyatakan itu oke iya kan itu kan ada di berita bisa dilacak maksud saya itu artinya Prabowo tetap tidak bisa ke Amerika dia lebih dekat ke Cina karena sejarahnya dia memang dieksklode walaupun dia sudah berusaha untuk baik dengan Amerika yang dari mulai kasus dia dianggap 98 itu pelanggar HAM dia agak rumit makanya dia lebih nyaman pasti ke Cina karena di Amerika kelihatannya dia kurang ditolak iya dia ditolak kalau dia berusaha beli pesawat Perancis Mirage itu itu menurut saya tidak mampu untuk membuat dia diterima secara keseluruhan di Barat nah artinya dia nyaman untuk melanjutkan poros Jokowi ini makanya dia senang aja dengan isu keberlanjutan gak ada masalah sih itu kan pilihan aja kalau rakyat Indonesia milih dia berarti kita memang mau terus masuk ke poros Cina Cina ya kan dan itu di dunia ini sekarang Iran Arab Saudi kemudian Somalia dan lain-lain kan masuk ke poros Cina sekarang dalam BRICS misalkan mereka ini sekarang BRICS Arab Saudi malah masuk sekarang ke BRICS ya kan kelompok ekonomi yang di lead oleh Cina berarti itu kan berbahaya kalau kita semakin harmonis dengan Cina berarti tenaga asing Cina itu akan semakin masuk ke Indonesia karena ini kan sudah ada contohnya selama kita harmonis dengan Cina melakukan kolaborasi kerjasama di bidang ekonomi kita lihat saja katakanlah kereta api cepat itu kan dia lebih mendatangkan tenaga kerja dari Cina yang begitu besar dibandingkan tenaga kerja yang ada di dalam negeri kita kalau saya memang memang tidak suka itu tidak suka poros Cina kalau saya jadi kalau orang kan masing-masing ya saya kan gak bisa mas gini ini kan cuma kita sebagai analisis ini kalau saya gak suka poros Cina itu karena banyak hal pertama Cina itu pernah menebarkan ideologi komunis di Indonesia dan orang bilang Cina bukan komunis iya Cina bukan komunis dalam pengertian yang dulu tapi tetap Cina itu sebagai penguasanya penguasa komunis PKC itu partai komunis berkuasa berkuasa orang bilang Putin Putin bukan komunis iya memang Putin tidak bisa diklaim lagi sebagai komunis model lama tapi kakeknya Putin itu adalah juru masanya Lenin jadi Lenin itu pendiri Unisovet pendiri komunis itu juru masanya kakeknya Lenin di Indonesia ini bibit-bibit itu karena kita masih masyarakat sosialistik itu ada bibit-bibit itu nah itu satu ini kan bahaya historis yang kedua Cina ini saya potong berarti Anda mau katakan kalau kita terus melanjutkan kerjasama yang harmonis tergantung menyerahkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada China itu berbahaya dari segi ideologi itu satu ya kan berarti dari segi ideologi bahwa ideologi komunis bisa masuk lagi bangkit disini ya kan ini udah tanda-tanda kan selama selama Jokowi berkuasa kan kita umat Islam kan terasa tersingkirkan terasa tersingkirkan ya ulama-ulama di penjara ya kelompok-kelompok Islam itu misalkan EPI HTI itu dibubarkan tanpa pengadilan bukan kita misalnya gini buat saya itu kalau mau dibubarkan melalui pengadilan itu namanya demokrasi kan gitu harus prosedur harus prosedur ya kan pokoknya demokrasi mati lah gitu nah yang kedua kalau Cina ini punya pengaruh besar disini dia itu gak pernah menguntungkan rakyat Indonesia Cina ini bukan Cina komunis dulu ya kalau Cina komunis dulu dia bicara ya kalau di Cinanya di tahun 2021 si Jinping itu membuat strategi baru kebijakan baru ya namanya common prosperity common prosperity itu salah satu korbannya namanya Ja'ama Ja'ama itu orang terkaya di Cina korban daripada itu karena si Jinping bilang tidak ada lagi orang kaya di Cina ini semua harus dibagi adil dia merujuk pada Mao Zedong tapi antar negara seperti Indonesia dia tidak punya internasional jadi orang-orang komunis zaman dulu dia punya namanya internasional kita antar negara itu tidak boleh beda juga Cina disini Cina yang sekarang ini komunisnya ini dia hanya membiayai cukong-cukong yang ada di Indonesia orang-orang kaya di Indonesia untuk semakin menguasai Indonesia oligarki oligarki dia gak pernah bersekutu dengan kooperasi misalkan kalau dia bersekutu dengan kooperasi kita senang juga dong misalkan membangkitkan rakyat yang luas gitu loh UMKM UMKM dan lain gak ada Cina ini gak peduli rakyat Indonesia mati gak peduli karena dia ini di seluruh dunia dia memang terkenal dengan debt trap memperangkap orang dengan hutang itu Cina Cina makanya di Afrika itu itu dia kuasain semua Somalia Bangladesh juga di India itu dia kuasain itu politik ekonomi Cina dia itu tidak dia pokoknya itu dia itu betul-betul mirip Stalin lah kalau zaman dulu itu Stalin di Indonesia dia politiknya negara negara gua adil yang lain mampus biadab dong biadab karena dia cuma mau mengambil resources dari negara-negara periperial seperti Indonesia makanya itu yang kedua tadi kan ideologi yang kedua dia tidak mungkin mesejahterakan rakyat Indonesia Cina ini dia hanya memberi bantuan-bantuan itu untuk tangan sayap-sayap dia aja misalkan dia kelebihan semen di sana kelebihan semen dia lempar ke Indonesia bangun bangun tol bangun ini bangun itu makanya di Indonesia ini Indosemen aja sempat menutup pabriknya dari 10 pabrik menjadi 4 pabrik yang di Cibinong karena apa? karena semen-semen dibawa semua dari Cina untuk bangun infrastruktur jadi tenaga kerjanya yang tadi disebut oleh Pak Asa Abraham kan itu tenaga kerja juga diimpor kompetitor kita jadi itu dua udah pasti dia itu ini ketiga dalam kalau Cina ini makin kuasa di sini dia pasti anti demokrasi dan HAM itu pasti ya pasti pemimpinnya itu siapapun pemimpin yang dia berkolaborasi dengan Cina pasti nangkapin orang-orang kayak saya saya pasti sering masuk ke jara seperti Bun Sanganda kan sudah rasakan baru-baru sudah rasakan makanya saya gak mau kalau kita ini berkiblat ke Cina itu saya takutnya itu harusnya para aktivis ini ngeh ya waspada ya saya pikir kan itu yang yang aktivis yang ideal kan tetap waspada yang pragmatis ya silahkan bersekutu dengan itu kita gak tau tapi kalau saya kan ini tanya saya misalkan ya saya tahu bahwa ini demokrasi akan mati sekarangnya udah mati apalagi kalau berlanjut nih kalau bekerja sama dengan Cina iya bekerja sama itu kan karena kita kan jadi sayapnya dia oke menarik nih tadi Bung Sanganda bilang siapapun paslon bekerja sama dengan Cina akan mematikan demokrasi demokrasi iya dan HAM HAM oke kalau begitu ada fenomena yang menarik kenapa para aktivis-aktivis katakanlah aktivis 98 yang pernah sebenarnya mengalami penindasan pelanggaran HAM terus sekarang berkiblat bahkan bergabung di paslon nomor 2 Prabowo Gibran yang nyata-nyata tadi Bung Sanganda bilang itu didukung oleh Cina itu fenomena apa kira-kira ya kalau aktivis 98 yang kan ada dua ya yang satu kan yang dia memang karena keterikatan dengan partai politiknya oke ya dari dia harus ngikutin partai itu kan kebijakan partai kebijakan partai oke katakan misalkan Andi Arief misalkan misalkan dia kan gak mungkin dia ninggalin partai demokrat dia harus ikut ke dalam koalisi itu ya kan kebijakan partainya nah yang kedua ini kan kan seiring dengan waktu kan banyak juga aktivis-aktivis yang menjadi pragmatis kan nah itu mungkin maksudnya ya karena pragmatis aja gitu tidak tahan ya itu 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 masing-masing lah kalau kita kan berusaha untuk istiqomah ya kan oke menarik sekali tadi Niape katakan bahwa kalau Cina nanti mendukung paslon tertentu dan itu yang menang berarti demokrasi akan mati ham tidak dihargai dan lain sebagainya kemudian kalau itu terjadi berarti calon-calon yang lain yang tidak didukung oleh Cina katakanlah paslon 1 dan 3 itu kiblatnya bukan di Cina ya kalau yang paslon 1 kan udah pasti kiblatnya bukan di Cina ya itu kan kelihatan dalam wawancara Anies Baswedan misalkan di televisi Australia ABC waktu dia kunjungan beberapa bulan lalu ke Australia dia mengatakan bahwa ya dia itu spektrumnya itu harus meluas jangan hanya Cina saja tapi juga spektrumnya itu ke arah yang non-Cina juga itu kan udah dinyatakan oleh Pak Anies dan udah diulangin lagi sama dia dalam debat berarti kiblatnya ke Amerika atau ke Eropa ya bisa dia itu ke arah tengah ke arah tengah ya kan walaupun itu sebenarnya buat saya risiko dengan situasi global sekarang harus memilih aja menurut saya memilih walaupun tetap bebas aktif tapi ya memilih sedikit lah gitu ya bebas aktif yang gak gak bebas-bebas banget gitu loh karena kita gak seperti tadi sejarah juga membuktikan itu ya pemimpin-pemimpin terdahulu juga tidak bebas aktif banget ya mulai dari Soekarno Suwarto SBA semua berpihak ya ya karena ada national interest jadi misalnya gini di Malaysia Malaysia itu kan commonwealth commonwealth itu kan berarti kan dia itu basisnya harusnya barat Eropa negara-negara persemakmuran Inggris tapi Anwar Ibrahim ketika melihat Palestina dia marah ya kan dengan barat dia marah dengan Israel ketika dia diancam oleh negara-negara barat dia melawan Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim dia melawan nah artinya kan bisa kita seperti itu juga seperti Anwar Ibrahim misalkan kita lebih misalkan kalau 50-50 di tengah ya sedikit dimajukan sedikit di barat kenapa? karena ini bicara demokrasi kita udah puluhan tahun generasi muda kita ini anak-anak yang sekarang umurnya milenial sekarang 20-an tahun itu kan mereka kan udah ngertinya Indonesia demokrasi jangan dimatikan dong dia udah kenal demokrasi dan HAM ya iya artinya tiba-tiba balik lagi nanti ke isu-isu nasionalisme ekstrim bukan kita soal nasionalisme ekstrim kita butuh patriotisme bukan nasionalisme saja nasionalisme boleh tapi kita butuh patriotisme anak-anak patriotisme ini membela negara tapi juga menyukai demokrasi kebebasan itu seperti itu oke kalau begitu konkretnya perbedaannya kalau misalnya kita lebih mengarahkan kolaborasi ya siapa kisah kolaborasi kita ke Amerika dan Eropa atau kolaborasi kita ke Cina kira-kira mudaratnya bagaimana ya lebih mudarat kalau ke Cina lebih mudarat dari apa yang kita saksikan selama 10 tahun ini ya orang tidak bisa mengklaim bahwa pembangunan-pembangunan infrastruktur ini sebagai sebuah jalan kepada kejayaan ya karena sejatinya membangun Indonesia ini setelah 76 tahun merdeka itu harusnya kan kita bicara kesejahteraan bersama oke kalau sekarang kan ketimpangan makin lama makin lebar terus oke tidak ada jalan Indonesia ini Indonesia ini ya menurut statistik sekarang 115 juta dianggap dia sebagai kelas menengah yang aspire jadi kelas menengah yang bawa yang atasnya itu 52 juta kelas menengah yang dianggap pasti tapi kalau kita periksa ini baru-baru ini survei dari BPS yang disebut di Jakarta misalkan biaya hidup keluarga yang normal menurut BPS ini baru keluar juga itu kan sebenarnya biaya hidup itu di Jakarta hampir 15 juta 14 juta 900 per keluarga per bulan ya dengan anak 4,4 keluarga lebih lah rata-rata nah kita lihat sekarang garis kemiskinan kita itu dianggap 500 ribu per bulan kalau misalkan di atas itu dianggap gak miskin oke kalau 4 anak 4 orang tadi 1 keluarga berarti kan dia cuma 2 juta ke 3 juta sementara di BPS ini sudah mengatakan paling tinggi di Jakarta 15 juta paling rendah di kampung saya si Bolga dan mau mere satu lagi adalah di Silacam itu 5, sekian juta itu kan 5, sekian juta dianggap middle class padahal faktanya garis kemiskinan itu ditetapkan 500an ribu 550 artinya ini kan sebenarnya orang yang disebut keluar dari kemiskinan ini masih miskin banget enggak enggak cukup untuk membayar yang dibilang layak hidup tadi oleh BPS nah maksud saya ini ini problem pokok kita ya kalau kita dari sekarang ini tidak pernah memperhatikan nasib rakyat kita kalau yang diperkuat itu ada konglomerat-konglomerat saja kalau kekuasaan yang dibangun dengan poros-poros internasional Cina apa sekalanya hanya memperkaya orang kaya oligarki ya oligarki dan lain-lain itu kita menjadi bangsa yang rapuh terus nah makanya kesempatan sekarang ini adalah uji publiknya itu harus betul-betul kita ini dapat pemimpin diantara tiga ini hasil dari pemilu yang bersih yang jujur yang demokratis kalau itu dapat mudah-mudahan mereka itu komitmennya sama rakyat itu menjadi komitmen yang berjangka panjang artinya sampai dia selesai itu dia memenuhi janji politiknya jangan sampai seperti Jokowi misalkan dia tidak punya janji politik tentang IKN dia tidak punya janji politik tentang revisi undang-undang KPK Pak Abraham kan tahu kalau soal KPK tidak ada itu janji politik Jokowi pada saat kampanye akan merevisi undang-undang KPK tidak ada tapi dia lakukan di luar itu ini juga kalau politiknya bersih itu harusnya semua yang penting-penting yang menyangkut hajat hidup orang baik dan lain-lain itu tertulis dan rakyat tahu dan itu hanya bisa terjadi kalau dia pemilunya fair dan saya harap Prabowo yang punya bagian dari kekuasaan dan Ganjar yang ada sirkel kekuasaan juga Anies tentu ada sedikit ya kan Nasdeman itu betul-betul berikrar untuk pemilu yang bebas rahasia dan fair itu itu harus ada gerakan jurdil ya jurdil Bung Saganda tadi menarik Anda katakan bahwa kalau nanti kita tetap berkolaborasi dengan Cina maka bisa dipastikan bahwa kita tidak menghargai HAM anti-demokrasi dan Anda sudah menyatakan bahwa saya sudah merasakan saya di penjara dan langsung berarti Anda mau katakan bahwa Redim ini sebenarnya pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang anti-demokrasi dan perlanggar HAM itu kan bukan yang saya ngomong itu kan semua lembaga-lembaga internasional seluruh lembaga internasional indeks demokrasi kita turun maksudnya kita menjadi negara yang buruk demokrasinya kemudian korupsi bertambah bukan saya ngomong itu indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional juga soal HAM sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional bahwa memang kita merusak semua kan tadi Anda bilang di zaman pemerintahan ini Pak Jokowi banyak aktivis suara-suara kritis itu dikriminalisasi maksudnya itu kan diterjemahkan jadi indeks-indeks itu karena ada dikejadian itu iya kan karena itu kemudian masuk ke report PBB dan lain-lain bahwa banyak pelanggaran HAM banyak ini apa namanya demokrasi dihianati korupsi bertambah kalau korupsi bertambah sekarang masa Pak Abram Samad nggak melihat nih sekarang gila kan sekarang ini IPK hancur IPK-nya hancur dan fakta di lapangannya secara kualitatif kita lihat mana pernah ada di penjara di tersangka tersangka pemerasan ada kasus 349 triliun itu kan udah sinting negara apa bisa ada 349 triliun nggak pernah ada di dunia cuma di Indonesia yang kasus diungkap oleh Pak Mahfud di itu kan cuma kan diungkap apa ya tidak ada tindak lanjutnya oleh Pak Mahfud iya makanya artinya itu yang kita bilang ya kan tidak dilakukan satu upaya yang keras untuk memperantas korupsi di jaman ini di era Jokowi ini gitu loh ya kan oke kalau begitu Bunsah Ganda mau katakan kalau misalnya kita lebih memilih berkolaborasi dengan Amerika atau Eropa itu berarti kita pasti menjadi negara yang tetap menghargai demokrasi menghargai perbedaan pendapat menghargai hang ya jadi kita juga gini misalkan kita kan bukan politik itu membebe nggak boleh membebe kita misalkan melihat Joe Biden sama Trump makanya kita istilah kolaborasi kolaborasi iya kita melihat bahwa Joe Biden sekarang dituduh jadi saya menonton debat capres versinya Partai Republik itu mereka itu menunduh Joe Biden NATO dalam konteks Palestina ini no action talk only iya kan kenapa karena Joe Biden dituduh mereka tidak meredam gerakan-gerakan mahasiswa di seluruh kampus-kampus di Amerika sekarang gerakan mahasiswa itu melawan Israel memprotes melakukan gerakan namanya DBS ya kan Depacement Backout and Sanktion ini gerakannya masif di Amerika ini orang-orang Republik menunduh artinya kita melihat kalau disana itu kelompok sosialis Amerika Partai Demokrat mereka main dua main dua kaki ya oke Islam ya oke Yahudi kan kira-kira gitu ya kan eh kalau Republik baru ini pro-Jahudi karena mereka itu dari dulu dari dulu karena Donald Trump mengatakan bahwa agama mereka agama kulit putih mereka mengatakan bahwa memang orang Jahudi itu di atas gala-galanya jadi mereka itu ada keterikatan makanya Donald Trump ketika berkuasa ingin memindahkan kedutaan mereka ya ke Juru Salam ya bukan Tel Aviv dari Juru Salam itu kan kalau nah di Eropa juga baratnya harus kita lihat misalkan Belgia itu mengancam mengusir duta besar Israel Irlandia dia usir duta besar Israel dan banyak titik-titik ya paus patikan misalkan mengecam Israel misalkan kayak gitu ini kita ngeliat barat jangan nanti kayak orang ngeliat barat seperti langsung wah ini wajahnya Amerika yang mendukung Israel seperti itu aja harus kita lihat spektrumnya spektrum saya ini masih spektrum tidak boleh pukul rata ya maksudnya ini tetap kita berpegang pada kita Indonesia ini sudah harus tetap mempertahankan demokrasi jangan kita back to era Suharto ya kan Neo Orde baru kalau istilah Megawati Neo Orba janganlah balik ke sana wah sekarang ini Neo Orba ya ya kan kalau kata Megawati kan gitu Neo Orba ya kan jangan balik baru berkuasa lu udah udah ini gitu kan kalau menurut Bung Saganda sebagai pengamat sekarang ya sekarang sama buat saya lebih kejam Jokowi ya karena saya mengalami dua kali di penjara kan saya di penjara di jaman Suharto lebih kejam Jokowi daripada siapa daripada Suharto iya buat saya ya itu saya udah nyatakan berkali-kali bahwa dia lebih kejam karena apa karena dia tuh tidak memandang aktivis politik seperti saya dengan penghormatan ya kalau dia bilang oh kenapa itu buktinya tuh demokrasi roki gerung itu nggak kita tangkap misalnya itu kan nggak bisa misalkan satu hal roki gerung dijadikan sebagai standar sampel ya sampel kalau yang di penjara di jaman Suharto saya Jumhur itu di penjara jaman Suharto banyak lagi yang di penjara jaman Suharto ya melawan seperti Hatta Taliwang misalkan dulu juga melawan di jaman Suharto Richard Ramley yang baru meninggal melawan dia juga mengalami tekanan-tekanan di jaman Jokowi ya Richard Ramley sebelum meninggal dulu kita tahu dia bilang ada polisi intelijen datang ke rumah dia itu berita ya ada di berita jangan dipikir saya fitnah buka aja di Google maksudnya itu artinya memang buat saya Jokowi ini pemimpin yang autoriter gitu loh kenapa saya bilang lebih kejam ya kalau jaman Suharto saya itu di penjara masih diberikan tempat yang layak kalau kemarin kan saya di bawah tanah di baris krim itu susah nafas saya itu nah itu ukurannya ukuran saya pribadi ya maksudnya itu yang saya pahami gitu oleh karena itulah Bun Sandeganda mau katakan hati-hati memilih presiden nanti ya lihat dia lebih banyak berkiblat kemana ya apakah ke China atau ke Eropa atau ke Amerika kira-kira seperti itu ya dalam konteks geopolitik kan debat mereka besok itu saya akan pro kepada orang yang bicara tentang demokrasi tentang HAM tentang lingkungan hidup ya dan lain-lain yang ini tentu saja memang dia ini ada disebut sebagai orde global sekarang oke yang ini memang di challenge oleh China oke ya kan China ini menjadi new super power dia menantang Amerika ya kan oke nah silahkan teman-teman mau milih mana kalau saya milih yang orde yang ada demokrasinya yang ada HAM dan lain yang pasti saya gak mau ada orde yang dekat dengan China jadi jadi debat yang akan dilansungkan besok ini masalah geopolitik ini kita harus betul-betul melihat ya siapa paslon yang bisa kita harapkan menjaga demokrasi dan HAM ya ya itu yang kedua juga mereka juga harus jelas ya tentang bagaimana mendorong Indonesia ini untuk siap dalam berbagai perang di era baru ya perang tradisional kan perang seperti Palestina diserbu oleh Israel Ukraina diserbu oleh Rusia misalnya seperti itu tapi perang ke depan ini kan perang-perang yang berbau saya bilang tadi perang semikonduktor ya perang AI tadi artificial intelligence perang banks network banks yang kebongkar kan dulu SBC misalkan kebongkar di Amerika mereka itu menjadi bagian dari permainan kartel narkoba misalkan di Amerika keungkap apa-apa ini kan perang-perang yang yang dia itu proxy kan proxy dan baru nah apakah Indonesia ini disiapkan untuk menjadi rakyat tergantung pada susu subsidi makanan dan lain-lain atau Indonesia ini disiapkan untuk siap bertarung dengan human capital yang tinggi nah saya belum melihat ya pemimpin yang memikirkan Indonesia ini dengan human capital yang tinggi kalau orang yang berpikir itu maka dia menyiapkan kita juga untuk perang dengan era digital itu ini belum ada tanda-tanda ketiga calon ini siapa menurut Anda yang paling mungkin itu memang saya lihat itu yang paling ngerti ini Anies Baswedan ya maksudnya Anies dengan Caimin karena dia itu akan memikirkan tentang perubahan tadi kan perubahan itu kan dia pasti mengkalkulasi bahwa ke depan ini banyak sekali hal-hal yang bukan lagi negara saja sebagai aktor tapi non-negara aktor non-negara ini ya seperti big tech-big tech ini facebook penguasa-penguasa instagram apa segala ini ini kan kekuatan-kekuatan yang bisa melakukan proxy war nah kalau orang yang tidak bisa berpikir tentang itu ya seperti orang yang kurang kemampuan intelektualnya itu susah jadi global war itu jangan hanya dipikir cuma konvensional jadi mereka besok bicara misalkan tentang perang kemungkinan perang itu memang ada yang memang sifatnya langsung misalkan saya pernah mempertemukan antara namanya Dr. Jehansa dengan General Purnaweran Gatot Nurmantio saya pertemukan di Bandung membahas soal ibu kota IKN nah Jehan bertahan karena dia ini kan dengan Andrinob dan lain-lain buat namanya PC-2035 mereka itu pro pada ibu kota baru tapi kemudian disanggah oleh Pak Gatot Anda itu waktu mengkaji pakai analisa pendekatan pertahanan keamanan enggak Pak makanya Anda enggak tahu itu dengan pindah di IKN itu cuma 2 jam untuk menduduki ibu kota itu artinya kalau kita pakai konvensional ini kan sangat bahaya ibu kota baru kalau kita mau memindahkan militer kita misalkan dan grup A Opasus yang diserang 30 berapa yang di Bogor kemudian Angkatan Laut Marinir yang ada di Pantai Utara kita pindahkan semua untuk jaga ibu kota uang kita dari mana kan kita enggak bisa cuman bilang 450-500 triliun untuk bangun gedung-gedung enggak karena itu harus dikawal ibu kota itu enggak bisa dibiarkan bisa langsung didudukin kalau ibu kota kita sekarang ini dari segi pertangkaman kita bisa perang gerilya dari zaman Sultan Agung kita udah tahu perangnya melawan VOC itu tahun 1000 berapa itu 1700-1800 dan Sultan Agung kita udah bisa perang nah kita ini penting untuk melihat 2024 tidak lagi seperti yang kemarin karena kemarin masih nahan diri kalau sekarang dengan kasus Palestine dan Cina akan menyerang Taiwan 2027 maka kita harus bersikap bersikap itu ya kalau misalkan kita mau milih ikut Cina tadi kita meneruskan Jokowi kan siapapun yang ingin meneruskan Jokowi kan meneruskan porosnya poros Cina ini apalagi kalau Prabowo udah pasti dia enggak ada pilihan dia di Amerika kurang diterima misalnya ke sana apakah bangsa ini siap atau tidak ditanya saya pribadi saya enggak siap karena saya ini tahu bahwa kebebasan itu barang mahal saya ingin ada demokrasi Prabowo mengatakan dia percaya demokrasi minggu lalu dia datang ke PWI ya kan wartawan-wartawan itu tapi saya enggak bisa percaya dia untuk demokrasi karena demokrasi itu ada karakternya karakter dia itu tidak kompatibel dengan demokrasi ada tolak ukurnya ya iya karakter ya ini kan bicara karakter orang enggak salah orang mau pilih Putin silahkan mau pilih Xi Jinping silahkan mau pilih model-model begitu silahkan tapi itu kan orang silahkan kan gitu tapi kalau saya enggak bisa karakter yang dia itu pada akhirnya nanti dia tidak menghargai demokrasi tidak menghargai HAM ya kan karena dia memang dari sejarah masyarakat kurang menghargai HAM nanti orang bilang oh kenapa saya tidak mendukung dia 2019 iya karena memang enggak ada pilihan di 2019 di 2024 saya punya pilihan ya bahwa yang lain itu selain Prabowo itu menghargai demokrasi menghargai HAM ya jadi saya akan memilih yang menghargai demokrasi dan HAM jadi saya percaya bahwa demokrasi itu akan mengantarkan orang untuk menjadi maju untuk menjadi negaranya maju individunya maju ya asal dikelola dengan baik asal jangan dibajak demokrasinya ini kan tugas negara aja mengawal demokrasi itu bagaimana checks and balance terjadi bagaimana masyarakat itu berpartisipasi dan lain-lain jadi harapan saya 2024 silahkan Rakyat Indonesia kalau kamu mau milih pemimpin yang menghargai humanisme menghargai demokrasi menghargai hak aja manusia-manusia menghargai kebebasan individu dan lain-lain oke terima kasih Bung Saganda apa yang disampaikan mudah-mudahan perbincangan kita ini mencerahkan memberi edukasi kepada masyarakat agar supaya nanti bisa menemukan jalan kebenaran menghargai dan memilih pemimpin yang bisa menciptakan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia dan menghargai hak asasi manusia karena itu adalah fundamental kehidupan berbangsa dan negara sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati